Dan tiba-tiba, Mas Guru merasakan di belakangnya ada suara pijakan kaki orang yang banyak Seperti tentara-tentara Akhirnya, Mas Guru pun bercerita Kejanggalan-kejanggalan Tetap, bahasanya naik berapa orang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih telah menonton 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 mungkin karena dia lelah tetap semangat untuk melakukan perjalanan akhirnya si mas bro terus berjalan tanpa sadar sudah sore hari rencana mereka buka tenda di segarang dan pas selamat waktunya tiba mahrif sebelum mahrif mas bro merasakan badannya itu lemah di depan si putra dan si putri mas bro bilang putra dan putri bilang sementara lagi sampe itu tetap kematian akhirnya si putra dan putri puluhan menyemangatkan dia mas bro merasakan badannya udah gak kuat padahal jarak segarang itu sebenarnya dan tiba-tiba mas bro merasakan di belakangnya di belakangnya ada suara pijakan kaki orang yang banyak seperti petara tentara suara pijakan tentara itu dibarengi dengan suara gendinya gendinya gel gak lama mas bro nengok ke belakang dan ternyata banyak sekali prajurit yang melewat kita kan pucat langsung mas bro bukanya lemas badannya mas bro jatuh ke tanah dan putra-putri itu menjemangati dia memberikan air dan akhirnya jangan kembali sampai lah rekan segar anak mas bro langsung bangun tenda sebelum bangun tenda disebelah tenda yang akan dibangun mas bro ada seorang yang bertanya berapa orang mas naik bertiga mas ya sudah kalau selesai bangun tenda silahkan mampir ke rumah saya kita mumpir baiklah mas setelah mas bro bangun tenda mas bro menghapiri orang tersebut mereka berbicara ditanya si mas bro mas karena mengai beberapa orang berdiri ya mas kalau begitu saya dan akhirnya dia bangun mendekati tenda saya mendekati tenda mas bro dia muter-muter di depan tenda menelungi tenda tapi setelah mas bro melihat ke sebelah kanan orang itu masih ada dan saat mas bro melihat kembali ke tendanya orang itu tidak ada mas bro hanya istighfar dalam hati mungkin sudah sebuah kaneh tapi dia tidak berfungsi karena pendakian pertama dia ini ingin membuat sesuatu yang spesial malaman pertama akhirnya mas bro masuk tenda untuk kesel harinya mendaki paginya dia mendaki dengan putra-putri berdiri singkat cerita sampailah dia di puncak dan kemudian turun kembali diputuskan untuk sore hari turun sampai ke DSK Alhamdulillah dengan sehat mereka turun ke DSK dan kemudian dia lanjut ke lili trawangan lili lembuk dan ini air karena mas bro belum pernah merasakan ini trawangan lili lembuk dan tujuan dia juga ingin kembali sampailah dia di beli trawangan pada saat itu dan ada sebuah keanehan setiap dia ingin ngomong sama si tukang yang berjualan menanyakan berapa orang tinggal orang tapi mas bro merasa bingung karena si penjual itu hanya peling-peling dan saat makanan disajikan si putra putri selalu bilang kamu aja ngabisin aku sedekannya dan setiap ditawarin minum aku bawa minum kamu aja minum sikit cerita di lili trawangan di lili air mereka jelajah dan di lili trawangan ada suatu cerita dan mas bro punya pengalaman bercinta dengan seorang luar dengan seorang wanita luar setelah mereka bercinta pada malam hari itu bangunan siang hari tapi saat malam mereka masuk penyelapan mas bro gak liat teman-teman itu tapi pagi harinya dia bangun dia ke siang padahal itu jaman untuk dipulang ke Bali saat mas bro siap-siap untuk ke kapal dan ingin memesan tiketnya si putra dan putri sudah di kapal dan melambahikan tangannya dari sekapal terus segera naik otomatis mas bro beli tiket jam 1 naiklah dia menuju ke Bali sampailah di Bali mas bro nyawa penginapan di Bali dan dia bersenang-senang ada kanehan lagi saat pagi mereka sarapan pagi orang-orang situ bingung karena mas bro sendiri tapi tiga piring yang mereka yang ada di meja pada saat itu orang-orang pun bingung mas bro pesan makanan untuk sarapan pagi dia tanya kembali berapa orang-orang tiga orang seperti itu kembali lagi teman mereka saat makanan disajikan silahkan kamu aja makan aku sedeknya saat ditakutkan minuman silahkan akan menemukan aku menemukan tapi mas bro ngabel pusing karena dia merasa heran mas semang setelah pulas di Bali pagi pun tiba hari itu dia harus pulang dan ternyata si putra dan putri tidak bisa pulang dikarenakan sebuah alasan si putra dan putri harus ke Semarang bertemu saudara akhirnya mas bro pesan tiket satu pulang ke Jakarta sendiri singkat cerita mas bro sampai ke Jakarta dan pulang ke rumahnya alhamdulillah dan salam dan salam saat masuk ke rumahnya dia langsung bertemu dengan ibunya ibunya pun berkata sehat sehat di mana mendaki kamu sehat semula kamu tidak bawa kamu tidak bawa bawa dan akhirnya mas bro pun langsung masuk kamar karena dia terlalu letih dia langsung istirahat keesokan harinya mas bro bangun dia baru sadar handphonenya belum di cas dan dia ngecek ke dalam tas ternyata tidak ada handphone yang ada hanya serong handphone seorang handphone kulit pada zaman dulu belum ada android pada tahun 90 disitu mas bro baru sana apa yang dalam ilmunya benar dan gak ambil pusing mas bro kemudian dia mulai memcas handphonenya dan bertujuan menghubungi putra dan putri karena mungkin putra dan putri sudah pulang dan akhirnya dia siap-siap untuk kumpul ke teman-teman yang di kamus bertemu teman-teman dan putri anak-an-an makpala tersebut berangkatlah dia sore hari mas bro berangkat bertujuan ke kampus menemui putra dan putri ini sudah sampai karena mas bro yang bercerita ke semua teman-teman makpala ke teman-teman ke teman-teman putra dan putri bahwa dia sudah sampai puncak di pendakian pertamanya karena dia masih senang sebelum berangkat dia berinisiatif untuk rumah putra dan putri karena rumah putra dan putri yang bersampingan bahkan berdampeta akhirnya dia berangkat sore hari sampai rumah putra dan putri mereka melihat sebuah tenda pada sore itu dia bingung siapa yang mau nikah hanya tenda mungkin adik-adiknya atau kakak-kakaknya putra dan putri gak habis pusing mas bro langsung tajet gas ke kampus untuk bertemu teman-teman putra dan putri serta anak-anak anak-anak makhlannya dan ternyata di kampus gak ada satu orang teman-temannya putra dan putri serta teman-teman ini inisiatifnya mas bro langsung menuju ke rumah putra dan putri pada saat itu waktu udah menunjukkan sore hari bahkan mas bro sempat mimpi-mimpi dulu di kampus kongkul dengan teman-teman yang lain akhirnya waktu berjalan yang tanpa sadar dia sudah malam hari isyah pun sudah teman dengan bergegas dia menuju rumah rumah putra dan putri sampai di sana ada pengajian tanpa sadar mas bro tanpa sadar tanpa sadar tidak gak tahu apa yang terjadi mungkin hanya pengajian biasa setelah dipukul dari motor yang dilihat adalah teman-teman mafalannya putra dan putri duduklah bersama mereka ada salah satu teman putra dan putri menanyakan bagaimana soheng mas bro pun kaget maksudnya singkat cerita pengajian pun selesai mas bro masih bingung putra dan putri gak keluar dari rumah padahal pengajian itu satu tempat tapi untuk dua rumah singkat cerita orang tua mas bro orang tuanya putra dan putri keluar mengucapkan terima kasih pada saat itu mas bro masih belum sadar dan bertanya mas bro kepada orang tuanya putra salam ibu sehat alhamdulillah sehat orang ibumu ibu ibu mohon abu ini pengajian apa mas bro berkata dan si ibu menjawab ini terakhir yang putra mas bro kaget kaget pucat dan akhirnya teman-teman mapalanya putra dan putri pun melihat hati dia menarik dia untuk mengajak ngobrol singkat cerita cerita yang dibawakan cerita yang telah diceritakan oleh mas bro ke teman-teman mapalanya serta orang tuanya putra dan putri dia jabarkan semuanya pada saat itu dan dia baru sadar bahwa dia naik pun kerinjang itu sendiri dan ternyata putra dan putri mengalami kelakaan sebelum mas bro berangkat sehari kerinjang meninggal mas bro pun kaget setengah mati nangis terpukul karena sahabatnya ternyata sudah gak ada kemudian siapa yang menemani dia saat gak kayak dirinjani kemarin akhirnya mas bro pun bercerita kejanggalan kejanggalan saat dia oke yang pertama kali malam pertama ada yang menyemperi dia menasih hati dia seorang daki tetap bahasanya naik berapa orang selama perjalanan menuju tempat ngecamp kedua banyak orang bertanya juga disitu dan kejanggalan itu pun baru disadar dan kejanggalan yang luar biasa saat dia ngecamp di tempat yang kedua bertemu seorang yang memutari tenda dia kejanggalan-kejanggalan tersebut diceritakan ke teman-teman mafalan dan dia baru saja bahwa dia mendaki rinjani itu senyum waktu pun berjalan setelah dia selesai ngajian dia tidak pulang ke rumah karena dia merasa takut shock luar biasa akhirnya mas pro tidak pulang dinep di rumah putra dan putri bersama teman-teman mafalan pagi pun berjalan mereka sarapan dan pulang ke rumah masing-masing sampai rumah mas pro bertanya ke dua orang tuanya apakah benar ternyata teman-temannya putra dan putri teman-teman mafalan berapa hari mas pro berangkat ke rinjani mereka datang untuk menanyakan mas pro berangkat dengan siapa dan ternyata handphonenya tidak di bawah bagaimana mas pro dan putra sama putri berkomunikasi sehingga cerita mas pro mengalami suatu malam yang luar biasa pada malam beberapa harinya putra dan putri meninggal putra dan putri datang setiap malam selalu datang selama 40 hari putra dan putri selalu mendatangi mas pro pada malam hari untuk minta maaf karena putra dan putri tidak bisa menemani dia untuk mendatangi rinjani dan akhir dan akhir mas bro terima semuanya selama 40 hari mas bro didatangi putra dan putri pada malam hari dan dan mas pro selama bilang untuk putra dan putri Saya Memoafkan kalian Dan saya berkini Masih Kalau kalian sudah memberikan Penawasan yang luar biasa 40 hari pun Dilewati Mas Bro Dan Mas Bro Mendapatkan pelajaran yang luar biasa Oke Itu menceritakan sama Seorang yang ketemu sama gue Sama saya Berapa hari yang lalu Dan pada akhirnya Orang yang ketemu saya itu bercerita Selesai Sampai situ Singkat cerita Pada saat itu Saya mendengarkan dia bercerita Saya membakar satu rokok Tapi Anehnya Rokok itu Belum habis Yang berada di tangan saya Dan motor saya pun Masih menyala Keadaan di situ Sending Di basement 2 itu Sangat ening Kantor pun Sudah benar Sepi banget Kalian bisa bayangin Di basement Jam 11 semalam Hanya ke saya Dan Mas Bro Itu Saat Mas Bro Mengucapkan terima kasih Ke saya Dia berpesan Sama saya Mas Tolong Cerita Cerita ini Dia berpesan ke saya Saat saya Mau pulang Mas Terima kasih Sudah menceritakan saya Dan ingin menceritakan cerita saya Saya akan datang Saya akan datang Saat mas Menceritakan Cerita itu Malah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tolong Doa Doakan saya Karena saya Sudah tidak ada Tolong Doakan saya Karena saya Sudah tidak ada Saya Bunding Tepat saat itu Saya Matikan rokok Dan Saya Ingin Berpamitan Sama dia Saat saya Mucapan Sama itu Mas Bro Kemana mas Bro Saya Tidak tahu Dan saya Selalu ingat Pada saat ini Dia berpesan Doakan Dan saat Saya akan Menceritakan ini Dia janji Akan datang Saya yakin Datang Untuk kawan-kawan Ruang rimba Mari kita Mendoakan Putra dan putri Serta mas Bro Dengan kepercayaan Masing-masing Semoga mereka Diterima di sisinya Dengan bismillah Berdoa dimulai Aman Aman Oke Bro Berdoa Sosai Mas Bro Lepati janji Ya Ini Kro pun Kangit Oke Buat Kawan-kawan Ruang rimba Picture Misteri Cerita Pengalaman Misteri Real Dan faktanya Silahkan Kalian Masing-masing Yang belum Disubscribe Silahkan Subscribe Like Share And Comment Dukung terus Ruang rimba Channel Selamat malam Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Jangan lupa Ibadah Primasi Ibadah